Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua ini juga berhubungan dengan permintaan teman-teman ya katanya coba buat asam humat nah sahabat membuat asam humat sebetulnya mudah sahabat ya kalau kita dekat hutan kalau lahan kita dekat hutan sahabat ya karena asam humat itu hasil dari pelapukan bahan organik yang sudah bertahun-tahun di dalam tanah ya dan ada juga yang mengatakan asam humat itu bukan pupuk tapi pembenah tanah oke kita setuju saja mungkin mereka sudah lebih tahu nah apa pentingnya asam humat sahabat asam humat ini pentingnya yaitu supaya fisik dan biologi di tanah juga mikroba aktif ya jadi itu yang sebetulnya harus dipahami ya jadi maksudnya begini di media tanam di tanah itu ada mikrobanya terus fisiknya bagus ya gembur gitu ya dan kimianya kimianya juga bagus maksudnya ada N P K dan unsur mikro nya ya jadi itu saja untuk pembahasan menurut admin mengenai asam humat walaupun asam humat itu ada yang ngomong bukan pupuk tapi secara tidak langsung asam humat ini memberikan kontribusi ke tanah sehingga nantinya tanah akan menjadi subur tapi kalau misalkan kita pikir secara awam sih ya kalau memang asam humat itu bukan pupuk kenapa tanaman setelah kita tabur tanahnya dengan asam humat kenapa tanamannya subur oke sahabat gak usah banyak cincong lah ya kita tidak tahu banyak tapi memang kita perlu banyak tahu sahabat ya tapi kita tidak tahu banyak tentang asam humat ini intinya pada video kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat media tanam supaya gembur subur kayak akan mikroorganisme itu saja intinya sahabat ya oke sahabat tani kali ini admin akan gabungkan beberapa bahan organik ya yang pertama tentu satu kita cari tanah humus karena tanah humus ini sering juga diidentikan dengan asam humat maka admin akan ambil tanah di bawah kayu-kayu ini sahabat ini lahan ini sudah lama tidak dibongkar ya cuma dibongkar di sebelah sana aja yang diurus yang di sebelah sana aja bisa teman-teman lihat disitu ada kayu kelapa ya nah disini juga ada pohon-pohon jati pohon kelapa juga tapi untuk yang di pinggir sungai ini ini tidak ya jadi kita akan ambil tanah yang dekat ini saja dekat pinggir sungai aja yang masih orisinil ya masih asli tanahnya tidak pernah tersentuh oleh bahan kimia baik itu insektisida fungisida ya dan juga herbisida tentunya oke sahabat tani kita langsung otw sahabat ya ke situ sahabat oke sahabat tani untuk yang pertama admin akan ambil leafmol atau tanah hutan atau tanah subur seperti ini bentuknya kalau dipegang ke tangan itu rasanya adam sahabat ya dingin ya nah admin juga akan ambil akar-akar swog ini nah seperti ini swog ya kalau misalkan teman-teman belum tahu seperti ini ada umbinya dan ada akar-akarnya ini akar-akar ini sudah admin gunakan sebelum-sebelumnya ya ini bagus ya tidak ada efek negatif ketika kita menggunakan akar swog ini termasuk umbinya sudah sering admin gunakan ya untuk menambah pupuk organik ataupun pupuk kompos sahabat ya oke sahabat Ani untuk yang pertama admin ambil dulu ini ya tanah humus dari hutan pinggir sungai ini sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat Ani selanjutnya setelah kita mengambil lihmol atau tanah hutan atau tanah subur di hutan pinggir sungai ini admin juga akan tambahkan dengan tanah perakaran bambu sahabat ya berikut akarnya karena kualitasnya sudah teruji admin sudah sering aplikasikan pada tanaman ini menyuburkan media tanam ya menyuburkan tanah dan juga menyuburkan tanaman oke sahabat Ani admin ambil dulu ini akar dan tanah di sekitar perakaran pohon bambu sahabat ya oke sahabat Ani selanjutnya admin juga tambahkan dengan sarang rayap sahabat ya sarang rayap ini sudah kumpulan dari berbagai bahan organik sahabat ya dan admin juga sudah sering share ke teman-teman semua untuk unsur hara dari sarang rayap nah bagi teman-teman kalau mau aplikasikan juga boleh ya sarang rayap ini baik sarang rayap kayu ataupun sarang rayap tanah sahabat ya bisa juga diganti dengan buk gergaji sahabat ya terbuk gergaji juga bagus untuk dijadikan asam humat nah kenapa kita tidak menggunakan asam humat dari dedaunan dari dedaunannya sudah kita dapatkan dari tanah dan serasah yang sudah kita dapatkan dari pinggir sungai itu sahabat ya selanjutnya admin juga seperti biasa akan tambahkan dengan ini sarang rayap yang menempel pada pohon aren seperti ini ini sarang rayap ini bagus sekali sahabat ya ini bisa menambah unsur hara ya dan juga menambah protein karena ada anakan pada sarang rayap ini sahabat ya oke sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin saja belum mencoba sarang rayap di pohon aren ini dan juga serbuk seperti ini yang ada di batang aren ini merupakan sagu sebetulnya cuma sudah diurai oleh hewan-hewan yang ada di pohon aren sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita siapkan ya untuk proses pengomposannya nah nah sahabat tani untuk yang masih kasar bisa kita haluskan terlebih dahulu sahabat ya seperti sarang rayap kan itu masih kasar ya kita perlu haluskan dulu baik digiling ataupun dipukul-pukul secara manual sahabat ya jangan lupa setelah dipukul-pukul seperti ini kita aduk sahabat ya oke sahabat tani admin juga akan tambahkan pada proses pembuatan pukul asam humat kita ini dengan akar dan juga umbi dari suwog tadi itu sahabat ya nah umbi suwog ini juga ada unsur posfatnya umbi suwog ini ini pengganti dari dedak ya karena membuat asam humat itu biasanya ditambah dedak tujuannya supaya menambah makanan untuk mikroorganismenya nah kita akan tambahkan dengan umbi suwog ini sebagai tambahan makanan bagi mikroorganisme ya sebagai pengganti dedak sahabat ya oke sahabat tani bagi teman-teman yang mungkin tidak tahan dengan gatalnya bisa diganti dengan yang lain misalkan dengan umbi talas ataupun dengan bonggol pisang sahabat ya nah kenapa kita menambahkan batu pada video ini batu ini dijadam sudah diperbolehkan dan abin juga sudah sharing ke teman-teman semua ternyata batu yang seperti ini ini boleh diaplikasikan dan ini juga sebagai sumber asam humat karena ini sebetulnya bahan organik yang sudah lama terjadi proses berlapukan sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal aduk batu dan juga tanah hutan berikut akar dan sarang rayap sahabat ya nah sahabat tani untuk kali ini kita akan menggunakan gula ini saja ini GMT gula merah tebu nah untuk cara membuatnya adwin tidak akan iris karena kebetulan sudah ada batu maka kita akan haluskan dengan batu saja sahabat ya supaya simple dan teman-teman juga supaya mudah dalam prakteknya sahabat ya untuk gula merah ini tidak harus gula merah tebu ya bisa diganti dengan gula merah aren ataupun gula merah kelapa ataupun bahkan bisa menggunakan gula putih kalau tidak ada gula-gulaan bisa diganti dengan susu sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita akan gunakan ini ini adalah komposti atau teh kompos nah ini tadinya dari kompos juga kemudian kita cairkan ditambahkan dengan air kelapa dan jadilah seperti ini oke sahabat tani setelah gulanya masuk kita tambahkan dekomposer yaitu trichoderma bisa juga menggunakan dekomposer lain misalkan dari em4 atau em21 nah kita juga akan tambahkan ini tepung tepung ini sebagai pengganti dedak tadi itu sebagai pengganti karbohidrat sahabat untuk untuk tepungnya tidak harus banyak admin ini hanya menggunakan satu gelas saja kurang lebih nah selanjutnya admin juga akan tambahkan mol nasi sahabat ini sudah kumpulan dari berbagai jenis jamur pada mol nasi basi ini bisa diganti dengan em4 atau em21 ya sahabat untuk mol nasi ini nah selanjutnya kita tinggal aduk sahabat nah setelah kita aduk beberapa menit kemudian kita siram siramkan pada pupuk kompos yang akan kita buat ya pada asam humat yang akan kita buat ini nah sahabat ini ini perlu dilakukan 3 kali penyiraman seperti ini ya nah untuk yang pertama kita siram siramkan seperti ini merata ya di permukaan kompos ini kemudian kita aduk baik itu menggunakan cangkul ataupun menggunakan tangan saja boleh sahabat ya sahabat tani selanjutnya kita siram lagi ini untuk penyiraman yang kedua sahabat supaya lebih merata nah setelah disiram seperti ini kita aduk aduk kembali sampai benar benar rata antara cairan dengan pupuk kompos ataupun dengan asam humat yang akan kita buat ini sahabat selanjutnya selanjutnya sahabat setelah kita aduk ini kita siram lagi untuk yang terakhir ini untuk yang ketiga kalinya nah untuk yang ketiga kalinya ini tidak harus kita aduk lagi kita langsung saja masukkan ke dalam karung kalau pengen praktis tapi tidak mesti dimasukkan ke dalam karung bisa juga ditaruh di tanah saja asal jangan kena hujan dan juga kena sinar matahari langsung nah admin melakukan ini supaya simple saja sahabat oke sahabat tani admin akan masukkan dulu kompos ini atau calon asam humat kita ke dalam karung sahabat nah sahabat tani pada video kali ini kenapa kita tidak menggunakan eceng gondok dan juga tidak menggunakan sersah dari dedaunan hijau karena dedaunan hijau sudah diwakilkan oleh tadi itu tanah hutan ataupun tanah subur yang ada di pinggir sungai tadi sahabat ya kemudian kenapa kita tidak menambahkan eceng gondok karena eceng gondok sudah diwakili oleh tanah perakaran bambu sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya cairan ini kita siramkan kembali nah setelah itu kita tutup nah supaya hasilnya bagus 7 hari sekali teman-teman buka ya dibongkar dulu diaduk kemudian tutup kembali begitu seterusnya sampai 4 minggu kalau pengen lebih bagus fermentasinya selama 2 bulan oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan dosisnya 1 genggam ya per lubang tanam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati